Intro Rambuk warga atau berdiskusi dengan masyarakat baik secara resmi dalam sebuah pertemuan atau informal saat patroli merupakan salah satu upaya poras Karangasem untuk mengumpulkan informasi kelukesah para warga Bapak Asli mana? Dari Macang Oh, Bapak Andem Di sini tinggal sama siapa? Isri sama Isri Oh, tinggal sama Isri Anaknya di? Di Denpasar Cukuli juga Ya, semoga Terima kasih Ya, salam loh, kotor lu Oke, selamat ketua Ketua Nah, kotor lu Ajaran Kapolres Karangasem AKBPR Riko Taruna mendatangi rumah warga terutama kaum Belansia untuk memeriksa keadaan mereka dan menyeluruhkan bantuan sosial Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat tidak selalu tentang penegakan hukum Mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat dan hadir dengan solusi juga merupakan salah satu wujud aplikasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Polri Seperti kesulitan air bersih yang dialami masyarakat di desa Bukit Kau Bersama dengan warga, polisi membuat saluran air bersih langsung dari sumber mata airnya Saya, Kapolres Karangasem, beserta seluruh jajaran bahwasannya pada hari ini kita langsung on the spot ke desa Bukit Kau Tengah Anan dalam rangka bakti sosial untuk air bersih sebagaimana dengan tema Padi Bayangkar ke-27 Polri Presisi untuk Negeri kita membantu hari ini untuk masyarakat agar dapat mendapatkan air bersih bahwasannya sebelumnya diketahui ada sumber mata air yang satu detiknya itu sebanyak satu meter air yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan untuk hari ini kita upayakan untuk sumber air bersih kita bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya desa Dusun Kau Dusun Bukit Kau Terima kasih kami dari Karangasem mengucapkan selamat Hari Bayangkar ke-77 Polri Presisi untuk Negeri Salam Presisi Perhatian dan kehadiran polisi dalam arti yang sebenarnya mendapatkan apresiasi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan akses air bersih kami atas nama masyarakat Tenganan khususnya yang ada di Banyardinas Tenganan Bukit Kau Banyardinas Bukit Kau desa Tenganan mengucapkan banyak terima kasih atas program yang sudah diluncurkan dari bapak-bapak populisan kita dari Kolda Bali Bapak Kapolai Sekarangasem yang nama-nama ini sudah turun langsung ke lokasi menyaksikan bagaimana asusia keluarga kami akan adanya air bersih yang selama ini belum dinikmati kami atas nama masyarakat sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas pemberdayaan yang dilakukan oleh Kolda Sekarangasem sehingga nanti ke depannya masyarakat kami bisa menikmati air bersih sebagaimana meskipunnya itu harapan terima kasih sekali lagi selamat Polres generasi dan selamat hari Bayangkara yang ke-77 semoga Polri semakin jaya komunikasi dan silaturahmi menjadi modal utama Polres Sekarangasem Polda Bali untuk selalu dekat dengan masyarakat karena polisi yang baik harus mampu melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya kejahatan selamat menikmati selamat menikmati